Oke teman-teman terima kasih teman-teman sudah mengunjungi channel kita di Adis Diat Miko channel Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tahu video terbaru dari kita Nah pada kesempatan hari ini kita akan mereview sebuah raket yang sangat spesial sekali tentunya Bagi teman-teman yang suka spes Mungkin teman-teman bisa mencoba raket ini dan teman-teman pasti menemukan suatu feel yang berbeda sekali dalam penggunaan raket ini Nah raket apakah itu? Kita langsung saja pada video berikutnya Oke seperti yang saya katakan tadi kita akan mereview sebuah raket yang sangat spesial sekali Bagi teman-teman yang suka gebuk bola ataupun suka smash bola Teman-teman pasti sedang mencari raket ini Yang diberi nama Apakah itu? Keluaran dari lining Ini dia Tektonik 7 Oke kita langsung saja teman-teman Dari warna ya Teman-teman lihat dari warna disini itu sangat menarik sekali warnanya Warna hitam Kemudian ada warna emasnya disebelah sini teman-teman Dan juga sebelah sini ada warna emas Kemudian disini juga warna emas Nah ini dia tampilannya Oke kita langsung saja pada raketnya Sebelah atas sini itu terdapat tulisan kubik looking Nah kemudian yang sangat menarik sekali disini itu ada sebelah sini teman-teman Ada tonjolan-tonjolan dan lekukan-lekukan yang menarik sekali dan saya lihat sih kokoh sekali ya Dari raket ini Kemudian kita langsung saja yang lainnya itu disebelah sini teman-teman Tertera tulisan TB Nano Kemudian disini juga tertera wing stabilizer Oke Jadi mungkin disini ada stabilizer-nya ya Oke Kemudian apalagi yang kita review pada raket ini Nah di sebelah sini teman-teman Itu tertera tulisannya itu tektonik Menarik sekali raket ini teman-teman Dengan warna hitam Agak kecoklat-coklatan Dan Warna emasnya juga Kemudian kita langsung saja Ini saya pergunakan tarikan 28 IBS Dengan senar apa ini ya Saya juga lupa senarnya Yonek BG66 Brilliant Dengan tarikan yang cukup pencang 28 IBS Coba kita dengarkan dulu sound dari senar ini Nah ini dia teman-teman Kemudian dari senar ini Dan kekuatan raket ini bisa ditarik dengan 32 IBS Jadi bagi teman-teman yang senang tarikan kencang Dan pukulan yang cukup mempunyi Mungkin teman-teman bisa mencoba dengan tarikan 32 IBS Nah kita langsung saja lanjut Ke sebelah sini Di sini tertera tulisan tektonik 7 C Nah dengan spesifikasi combat Jadi ini khusus untuk teman-teman yang suka smash tentunya Dan head happy Kemudian ada tertera lagi di sebelah sininya itu Ada TB Nano Kemudian seperti yang saya katakan tadi Di sebelah sini juga tertera 32 LBS Dan juga stabilizer elastic sub Jadi subnya stabil Gimana ya Stabilizer Oke Nah di sebelah sini teman-teman Bagi raket lining yang ori tentunya Di sebelah sininya ada tertera hologram Dan logo dari raket ini adalah seperti ini Oke Oke teman-teman Mungkin informasi selain selanjutnya itu ada Di sini materialnya itu ada karbon Karbon fiber Kemudian untuk beratnya itu sendiri itu ada di 85 gram Kemudian untuk grip ini Termasuk gripnya itu adalah grip size S1 Nah kemudian Apalagi ya Untuk panjangnya itu sendiri Itu ada di 675 mm Kemudian Untuk balance-nya Nah untuk balance pointnya itu ada di 305 Jadi sudah termasuk raket yang head happy Cuman Tidak terlalu berat sekali di kepala Tapi Saya rasa pemakaiannya ini Nanti kita lihat di lapangan Teman-teman bisa dengarkan Saya menggunakan raket ini Bagaimana suara dari senar Maupun Bagaimana kecepatan pukulan yang Enak sekali mempergunakan raket ini Kemudian apalagi Mungkin itu saja teman-teman Hal-hal yang standar Di leaning Juga sudah ada di sini Ada dynamic Optimum frame juga Kemudian Wind stabilizer High tensile slim sub Kemudian Apa lagi ya Mungkin semua yang di leaning Ada di sini Hal yang sama tentunya Kemudian Nah raket ini merupakan raket yang Tinggi Spek yang tinggi ya Dengan harga 2 jutaan Jadi Bagi teman-teman yang Mempunyai budget lebih Mungkin teman-teman bisa coba Dan seri ini juga selain ada combat Kemudian juga ada seri drive Nah kesempatan hari ini kita review yang combat Susus teman-teman yang suka smash Ya stabil Ntar dulu Oke Ya masuk Cukup masuk ya Nah ini dia teman-teman Stabilis Oke 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 nanti teman-teman bisa lihat nanti di lapangan Bagaimana saya mempergunakan raket ini Kita coba untuk Pukul bola dan smash-smash bola Ya oke Teman-teman Jangan lupa Di like Di subscribe Channel Adi Sudiat Miko Channel Dan Teman-teman nanti Di akhir video bisa lihat Bagaimana saya mempergunakan Raket ini Dan bagaimana sih Feelnya Mempergunakan raket ini di lapangan Oke Ikut terus channel kita Di Adi Sudiat Miko Channel Sampai jumpa Di video berikutnya Semoga Apa yang saya sampaikan ini Bisa bermanfaat bagi teman-teman Dan Bagi teman-teman yang Ingin cari raket lagi yang lain Kita masih ada Beberapa raket yang Akan kita review Pada kesempatan berikutnya Jadi jangan lupa Selalu kunjungi channel kita Di Adi Sudiat Miko Channel Sampai jumpa Bye Oke teman-teman Kita akan coba Raket Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton